Intro Jarang tampil di TV selama pandemi, Maya Septa jalani hobi baru sebagai pengisi kegiatan hari-harinya. Maya saat ini kerap berbagi tips soal kisah asmara di akun media sosial pribadinya. Hobinya ini berawal dari seringnya mengikuti seminar mengenai hubungan asmara, pernikahan, hingga mengenai parenting. Menurutnya selama mengikuti kegiatan seminar itu sangat membantu dirinya dalam menjalani rumah tangga. Alasan ia mengikuti kelas-kelas seminar itu pun berasal dari pengalaman pribadinya yang berlatar belakang sebagai anak yang orang tuanya bercerai. Aksinya di Instagram itu pun menarik perhatian banyak orang. Sampai-sampai istri dari Krishna Wardana Siddhartha ini dianggap sebagai konsultan cinta oleh netizen. Tak sedikit warganet menjadikannya sebagai wadah curahan hati atas segala permasalahan yang mereka rasakan. Lantas seperti apa keseruan Maya Septa berbagi mengenai hobi barunya sebagai konsultan cinta? Aku sebenarnya hobinya ikut kelas sama ikut seminar. Jadi kadang suka ikut seminar parenting, kadang seminar pernikahan. Sebelum menikah juga ikut kelas-kelas primarital gitu. Aku ngerasa ketolong banget sama semua pengetahuan dan informasi yang aku dapat dari kelas-kelas itu. Nah sebenarnya yang aku lakukan di media sosial aku itu aku cuma sharing aja. Apa yang aku dapat aku share, apa yang aku dapat aku share. Nah jadinya kayak gitu. Bukan karena aku lebih pintar atau aku lebih hebat, tapi aku dapat informasi nih buat gue berharga. Buat aku ngebantu banget. Aku share supaya siapa tau yang baca itu kebantu juga sama kayak aku. Suka aja kali ya, dari awal banget aku ikut kelas primarital, aku ngerasa kebantu banget. Ini bener banget ya gitu. Dan gak semua orang punya channel ke kelas-kelas ini kan, aku bagi aja ke Instagram gitu. Kadang ada orang yang salah paham kayak kesannya kayak, ah lu kayak lebih tau aja, lu kayak lebih pinter atau mau kelihatan lebih hebat gitu. Ya buat aku isi pikiran orang, aku gak bisa atur. Tapi aku maksudnya baik, aku mau, ya siapa tau yang butuh jadi kebantu. Kalau yang gak butuh yaudah bukan urusan aku. Udah aja ya kayak netizen kan ada kadang kayak, ah kayak pernikahan lu paling sempurna aja gitu. Ntar kalau kenapa-napa baru lu tau. Ya aku gak bisa atur isi hati orang lain gitu. Tapi aku maksudnya tidak ada maksud kemana-mana. Kalau dia mau pikirannya jelek ya urusan dia sendiri. Banyak banget. Setiap aku live aja semuanya curhat. Gak tau kenapa baru, hai. Wah pertanyaannya langsung panjang. Kalau ini, kalau itu, kalau itu, gitu, gitu. Oke, yaudah aku jawabin aja. Kadang-kadang ya, kadang-kadang aku taruh jadi postingan sih. Karena aku pikir, aku kan bukan konsultasi online ya. Jadi aku cuma gini, misalnya pertanyaan ini umum yang kira-kira banyak orang yang ngalamin. Jadi aku jawab di postingan. Supaya orang-orang lain yang mungkin punya permasalahan yang sama bisa baca itu juga gitu. Jadi aku gak mungkin bales ke semua orang dengan pertanyaan yang sama. Tapi kan sekali aku ngepost yang baca bisa banyak. Gak tau aku seneng aja ya. Mungkin aku background-nya memang orang tua aku berceraikan. Jadi aku takut waktu mau nikah. Jadi aku ikut tuh kelas-kelas gimana caranya supaya meminimalisir permasalahan di masa depan gitu. Supaya kan maunya berhasil dong, maunya jangan sampai gagal dong. Jadi aku banyak belajar, banyak belajar. Kalau aku sharing itu aku seneng banget. Padahal gak dapet duit. Gak dapet apa-apa. Gak ada untungnya lah buat aku. Tapi aku happy aja. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.